Intro Kali ini aku mau share gimana cara membuat pastel yang sangat rinyah Kalian lihat kan gimana rinyahnya pastel ini Oke ini ada mentega Lalu kemudian ada tepung Cukup simple kan? Dua bahan aja ini sebagai pelengkap ada garam Oke kita larahkan dulu ya menteganya Lalu taruh air dan juga sedikit garam Sebagai perasa Lalu kita tunggu sampai menteganya leleh ya Oke sambil menunggu menteganya leleh Saya akan siapkan bahan-bahannya dan gimana cara membuatnya Nice ini udah selesai seperti ini Oke lalu saya siapkan wadahnya Ini ada tepung Kita masukin Kemudian kita masukin mentega yang aku lelehkan tadi Tapi nunggu ininya hangat ya menteganya Jadi jangan panas-panas kita masukin Nunggu entah hangat dulu Oke lalu kita masukin seperti ini Kita aduk Ini kita gak pakai ulen ya Jadi cukup diaduk manja Setelah ini teksturnya sangat ringan ya Jadi kita gak perlu ulenin Kita cukup dengan aduk-aduk seperti ini Karena nanti adonannya juga cukup lembut Dan agar adonannya renyah Nanti hasilnya kita gak boleh ulenin ya Jadi kita cukup aduk seperti ini Karena hasilnya nanti akan keras kalau kita ulenin Jadi gak ulen kita cukup aduk manja gak pakai otot Oke Ini adonan yang udah aku aduk-aduk tadi ya Ini udah selesai tinggal kita timbang untuk mendapatkan ukuran yang seragam Jadi kalian yang gak punya timan kalian bisa kira-kira 1,5 sendok makan Oke Segini ya Ya habis itu kita bisa kepal kepal lalu nanti kita akan diamkan Sekitar 1 jam Ini adonan harus ditutup ya dengan plastik Ataupun kalian bisa tutup pakai serbet Yang pasti ini harus tertutup biar tidak kering adonannya Oke setelah itu 1 jam kemudian Ya hasilnya seperti ini Kemudian kita bisa tentu ke adonan Dan isi sesuai dengan selera kita Bisa daging, mie, ayam, ataupun kentang Kebetulan ini saya pakai mie hun aja ya Jadi sangat sederhana Kita lihat yuk gimana cara pembuatannya Ini adonannya udah sangat lentur sekali Seperti ini kita bisa libarkan pakai tangan Ya lalu kita bisa isi Ini ada 2 style Kita pakai gerbu dan kita pakai manual Jadi kita atur pakai jari-jari kita ya Guys selagi kita membuat pastel ini Jangan lupa pinggirnya kita tekan-tekan seperti ini Biar lekat ya Jadi nanti kalau digoreng ini tidak lepas Baru nanti kita akan press ataupun tekan dengan gerbu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah kita buku untuk seperti ini Kita akan siapkan minyak panas Lalu kita akan goreng dengan api yang kecil Jadi nanti dalamnya benar-benar mateng ya Ini nanti hasilnya akan sangat renyah Ini biarnya mengembang Jadi kita harus pakai kecil Berikan menggorengnya Oke seperti ini hasilnya Lihat kan Lihat sangat renyah dan Wuh kres sekali ya Oke Setelah itu kita bisa Serving ataupun sajikan Cukup simple bahannya dan hasilnya Sangat renyah Bagi kalian yang ingin mencoba Silahkan ya Karena ini bahannya sangat simple Dan hasilnya wow Assalamualaikum everyone Kali ini aku mau share bagaimana cara membuat molen Ini ada tepung Mentega sama gula pasir sedikit aja Oke Selanjutnya Ini kita steam ya Menteganya Oke sampai meleleh Oke setelah itu kita lihat yuk Gimana cara bikinnya Oke ini ada tepung Kita tumahkan kesini ya Oke selanjutnya Kita akan masukin gula pasir Garam dan juga menteganya Kita akan buat lubang di tengah Seperti ini Kita masukin gula pasirnya Kemudian Ada garam sedikit aja ya Ini untuk rasa Oke selanjutnya Kita akan masukin mentega leleh Yang udah kita dinginkan Oke kita akan taruh Di atasnya seperti ini Lalu kita bisa uleninnya setelah itu Oke kita uleninnya asal rata aja ya Jadi kita gak sampai Talis banget Karena ini bahannya juga Cuma dua bahan Jadi untuk tambahan itu Ada gula pasir sama garam Jadi basicnya itu Mentega sama tepung Untuk uleninnya Kita ulenin seperti hanya Kita mencuci baju seperti ini Jadi kita ambil adonan Lalu kita pras-pras seperti ini Oke Terus ya sampai habis Gimana cara-caranya Oke setelah kita ulenin Dah tercampur rata Gak sampai kalis ya Gak apa-apa Lalu kita akan istilahkan adonan Selama satu jam Kita tutup dengan plastik Oke Setelah itu kita akan Siapkan pisangnya ya Kita akan potong-potong 78 bagian Oke seperti ini Oke selanjutnya Nah ini udah satu jam ya Oke kemudian kita bisa Ambil adonan sedikit Lalu kita tipiskan Jangan rolling Habis itu kita akan Iris-iris kecil-kecil ya Oke seperti ini Oke untuk adonan Kita masukin wadah Lalu kita akan tutup plastik ya Biar tidak kering adonannya Dan kita tipiskan seperti ini Lalu kita akan iris Kecil-kecil Sekitar 1 cm Ini kita akan tipiskan seperti ini Sampai selesai Lalu kita bisa Buat adonan Kita lilitkan ke pisangnya ya Jadi tunggu gimana caranya Kita melilitkan pisangnya Terima kasih telah menonton! 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 Dan kita angkat setelah agak cocok coklatan ya Terima kasih telah menonton Baiklah guys, ini sudah selesai Asalnya seperti ini Sangat lezat dan opo Oke, dalamnya seperti ini, enak banget ini Masih panas Oke, selamat mencoba ya Bahannya sangat simple dan rasanya sangat enak Thanks for watching, Assalamualaikum Assalamualaikum